Halo guys, kembali lagi bersama kami Di video kali ini, kita akan membuat obat alami untuk menghilangkan panuan pada kulit Cukup menggunakan bawang putih saja Sebelum itu, kita akan membuat obat alami untuk menghilangkan panuan pada kulit Klik tombol like dan subscribe Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar bermanfaat bagi banyak orang Dan jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di bawah Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami Daripada kalian penasaran, just keep watching Untuk langkah pertama, perlu kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu Untuk alatnya sendiri, kita perlu ulekan atau cobekkan ini untuk menghaluskan bawang putih Kemudian untuk bahannya sendiri, yaitu bawang putih 3 sium Langkah selanjutnya, yaitu kita siapkan bawang putihnya Kemudian kita kupas kulitnya terlebih dahulu Ini saya gunakan bawang putih 3 sium Nah, kemudian setelah nantinya kulitnya kita kupas Kita cuci dengan air bersih Nah, panuan bisa muncul karena beberapa sebab Seperti iklim yang panas, kulit berminyak, banyak berkeringat, hingga sistem kekebalan tubuh yang menurun Nah, setelah itu kita potong bawangnya beberapa bagian Agar memudahkan untuk menumbuknya Jadi kita masukkan ke dalam cobekkan atau ulekan Kemudian kita tumbuk hingga halus Nah, pada umumnya, panuan muncul di bagian tubuh Seperti punggung, paha, leher, lipatan tangan, dan juga di wajah Penyebab panu di wajah juga bisa diakibatkan tidak menjaga kebersihan wajah dengan baik Selain menimbulkan rasa gatal Panu juga seringkali menurunkan kepercayaan diri seseorang Nah, kemudian kita gunakan bawang putih untuk menghilangkan panuan ini Obat panu alami yang bisa Anda coba adalah bawang putih Karena kandungan anti jamur dalam bawang putih bisa menghentikan pertumbuhan jamur penyebab panu Kemudian setelah bawangnya halus Kita oleskan ke bagian kulit yang terkena panuan Kemudian kita diamkan selama 20 menit Dan setelah itu kita bilas menggunakan air bersih Dan ini bisa kita gunakan setiap hari Jadi, selamat mencoba Semoga bermanfaat bagi kita semua Thanks for watching Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton